Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu dengan agenda penyampaian rapada inisiatif penyelenggaraan pariwisata di Tanah Bumbu. Ketua DPRD Tanah Bumbu, Supian Samedilai, perlu payung hukum terkait pengelolaan pariwisata yang ada di Tanah Bumbu, sehingga akan berjalan maksimal dan menjadi sumber pendapatan daerah. Di sini yang jadwal setiap tahun itu adalah mempandritasi. Sementara payung hukumnya hanya itu ada perda untuk retribusi. Setiap kali mempandritasi itu selalu ada subsidi dari pemerintah daerah. Intinya pemerintah daerah mendapatkan hasil di sana. Sektor pariwisata di Tanah Bumbu menjadi salah satu sektor unggulan bagi daerah. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya menggali potensi wisata dan promosi objek wisata, baik di tingkat lokal hingga nasional. Terima kasih telah menonton!